Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi berjumpa dengan aku di Padegapet Channel Channelnya orang banjar Guys, ya Hari ini adalah hari minggu tanggal 21 Mei tahun 2023 Seperti biasa, aku mau bikin konten terbaru buat kalian semua Para penggemar aku di Padegapet Channel Tapi sebelumnya, aku minta klon dulu sama kalian Untuk please subscribe, komen, like, and share guys, please-please banget ya Karena satu subscriber kalian Sangat bantu banget untuk perkembangan dan kemajuan channel aku Agar channel aku semakin harinya semakin sukses Spiral, terkenal, tidak hanya di Indonesia Maupun seluruh dunia Semua itu berkat bantuan kalian ya Berkat bantuan kalian yang sudah subscribe, belum tonton videonya Karena sudah telepon tuh Dan yang belum subscribe sekarang, aku tunggu kebaikan kalian Aku tunggu kebaikan kalian, oke, terima kasih Jadi guys, saat ini Waktu sudah menunjukkan pukul 22 22 lewat 30 malam Atau jam setengah 11 malam Nah, aku lapar banget ya guys Jadi kali ini aku ingin ya Mempraktikkan kepada kalian Ya, bagaimana cara aku Memasak ya Indomie Soto banjir 5 kuit ya Sama dengan Ini ya, bakso Nah, ini bahan-bahannya sudah aku siapkan ya guys Ini ada bakso dan juga ada indominya ya guys Bagaimana ya guys ya Untuk bakso nya tadi sudah aku cuci ya Cuci bersih Nah ini ya Dan juga ini ada Sayurannya sudah aku cuci bersih ya Dan juga ini ya indominya aku gunakan ya Rasa Soto banjir 5 kuit Nah, untuk bakso nya sendiri ini ya guys Aku beli itu di dekat kosongan aku ya Itu harganya 8 ribu saja Dan ini rasa daging sapi Ya, 8 ribu Ada 2 varian ya guys Ada rasa daging sapi dengan rasa daging ayam Untuk daging ayam harganya 7 ribu Sedangkan daging sapi harganya itu 8 ribu Nah, aku milih daging sapi guys Nah, untuk sayurannya ini Aku beli seribu saja guys ya Karena aku mikir Nggak usah terlalu banyak ya Secukupnya saja Ini udah aku potong-potong ya guys Udah aku potong-potong Dan ini indominya ya guys Indominya Soto banjir 5 kuit Itu harganya 3 ribu saja Aku belinya promo kemarin ya Kenapa aku milih ini? Karena ini adalah Soto banjir 5 kuit Khas dari provinsi aku Kalimantan Selatan Karena orang Kalimantan Selatan itu suka 5 kuit Nah, 5 kuit ini artinya jeruk nipis ya guys Nah, sambil itu kita menyalakan kompor Dan ini udah aku panaskan ya Apinya ya Dan juga ini ada airnya bersih banget ya Udah aku rebus Nah, sambil itu Langsung saja ya Kita Masukin pertama-tama ini Basonya ya Baso mantah ini Kedalam sini ya Nanti supaya dia itu Kita rebus ya Dan kita Tahu Matangnya Sampai matang banget Kita rebus ya Nah, setelah ini kita rebus ya Nanti kita Masukin lagi Ini ya Nah, pelan-pelan Satu persatu Ya, untuk sayurannya Jangan masukin dulu ya guys Takutnya nanti Sayurannya itu terlalu matang ya Kalau sayurannya terlalu matang Nanti Lepek Ya, kurang enak Jadi nanti saja ya Setelah ini agak mendidih Dan itu Daging bakso-nya mulai mengembang Gitu Nah, kita siapkan juga ini ya Ya, mie-nya ya Mie-nya nanti setelah Airnya mendidih gitu ya Gitu Nah, ini mako yang kita gunakan Gitu ya guys Nah, ini cara aku membuat Ya Indomie bakso Gitu ya guys Indomie bakso ini paling enak banget Ya, kita makan Sebenarnya siang hari ya Siang hari atau sore hari Atau maghrib ya Setelah maghrib Terus ya gitu Karena cuaca Waktu-waktu itu yang paling enak Dimakan Pakat bakso Cuman karena kebiasaan aku ya guys Makan itu Agak malam Jumlah 10 malam gitu Jadi mau gimana ya Ya, ya itulah Sesuai jam makan aku aja Semoga saja kalian itu ya Makannya sesuai jam Yang paling enak saja Nah, ini ya Kompornya itu ya Udah mulai Maksudnya airnya sudah mulai mendidih ya Didih banget Nah, ini ya Makan mendidih ya Nah, nanti lihatlah ya Apa bakso-nya udah mulai Mengembang gitu ya guys Nah, ini kita siapkan juga ini ya Oke Dan ini hasilnya enak banget guys ya Enak banget Aku jamin enak banget ya Dan aku nanti Memakai Jeruk nipis juga ya guys Jeruk nipis asli ya Ini aku perlihatkan Aku beli juga ya guys Jeruk nipisnya Nih, jadi ini aku tadi beli Untuk 2 porsi ya guys 2 porsi Jadi ini mungkin agak subuh Nanti aku pakai Nah, inilah ya guys Jeruk nipis aslinya Nanti aku potong ya Gitu Dan jangan Tak lupa juga Kita menggunakan saus pedasnya ya Nih, setelah matang Oke, langsung saja guys Kita kesini Kita lihat terus ya Kalau udah mendidih Ininya baru kita masukin ya Nah, untuk porsi pertama Ya, 1 porsi mungkin aku isi 5 biji saja ya guys 5 biji baso gitu Yaudah kita masukin lagi ya Ini daunnya ya Atau sayur Aku gak tau namanya ya guys Sumpah Gak tau namanya ini Daun apa gitu Pokoknya aku ngeliat Ini sering ngeliat di Orang jual bakso Atau mie ayam gitu ya Sering ngeliat ini Jadi aku beli inilah gitu Supaya ada Ijau-ijaunya gitu ya guys Sayur-sayurannya Nah, ya Nah, ya Kita masukin ini Seperti ini ya guys Bisa kalian praktekan nanti Di kos-kosan Bagi kalian mahasiswa Atau para pekerja yang ngekos ya Nah, ini caranya seperti ini Agak simple aja ya Memasak bakso Indomie gitu ya Dan ini mungkin Murah ya Murah Kalau kalian suka masak ya Kalau punya peralatan masak juga Di kosan ya By the way Tadi aku jelasin ya Kalau baksonya tadi Harganya itu 8 ribu Daging sapi Terus ini harganya seribu Jadi 9 ribu kan Terus juga aku tadi beli jeruk nepisnya Seribu Jadi 10 ribu Nah, disini aku beli indomie-nya ini ya 3 ribu Jadi 13 ribu guys Nah, ini 13 ribu ya Untuk Satu porsi Ya Bakso Nah, ya Nah, ya Nah, banget pastinya Indul ya 13 ribu Tapi kalau kalian makan 2 kali Berarti 16 ribu Karena mie-nya nambah lagi Satu bubis Eh, 3 ribu Ya kan ya Oke Oke, ini ya Saatnya aku masukin saja Ya Indominya ya Nah, untuk indomie Terserah kalian Yang penting rasa soto ya Apakah kalian boleh menggunakan Indomie soto banjir sama kuwit Kalau ada di indah kalian ya Biasanya ini terbatas ya guys Jarang-jarang ada di Pulau Jawa Atau Sumatera Karena ini kan Dibikin Sesuai selera Provinsi masing-masing Nah, untuk yang di Provinsi kelamatan selatan Emang ini laku banget ya guys ya Karena ini kan Lidahnya itu sesuai dengan Lidah orang Kalimantan Selatan Kalian tau kan Indomie Aceh Atau indomie Kota Makassar Nah, gitu Kaliannya kan dibikin Indomie sesuai dengan Daerah masing-masing Gitu ya Ini sesuai lidahnya sana Nah, ya mie-nya kita udah masukin ya Boleh kalian Indomie-nya ini Matang banget boleh Atau setengah matang juga boleh ya Kalau aku sih mungkin Setengah matang aja ya guys ya Nah, ya Nah, ya Apinya juga mendidih banget ya Apa Panas banget ya Biar ini Biar kak Kematangannya itu Mantul gitu ya guys ya Nah, gini lah guys ya Udah mulai ya Cantik ya warnanya guys ya Kita lece apinya Mantap banget ya Oke Mantap ya Dijamin enak ya guys ya Dan ketagihan Apapun aku merisa Pasti rasanya enak banget ya Semua yang kalian masak itu sesuai dengan selera kalian saja ya guys Oke Kalau udah dirasa udah matang ya Mungkin bisa kalian Bisa kalian apa Apa Sajikan saja ya Cantik banget ya guys ya Cantik banget ya guys ya Ini mie nya udah matang Sedang matang Aku suka seperti ini Kenapa? Karena nanti Mie nya itu akan Apa Matang dengan sendirinya saat kita Sambil makan ya Karena kan dia mengembang ya Terendam air gitu Gitu Nah mungkin ini saja ya guys ya Apa Cara aku memasak bakso ya Indomie bakso gitu ya Nah mungkin bisa kalian praktikan nanti Di rumah kalian Atau di kosan kalian Atau di apartemen kalian ya Sampai disini ya Oke Jangan lupa Please subscribe Comment Like and share Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Bye